Berbeda dengan Ayu Ting Ting yang menerima apresiasi atas karyanya, maka lain hanya dengan Charlie Van Houten yang justru menjadi tersangka kasus dugaan penipuan sejak 20 September 2016 lalu. Karena statusnya tersebut, kemarin Charlie kembali mendatangi Polda Jawa Barat untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kerjasamanya dengan Wira Pradana, mantan rekan bisnis sekaligus orang yang melaporkan dirinya. Kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan oleh WP 2015 silam, namun pihak kepolisian baru menetapkan tersangka setelah mengantongi bukti yang kuat. Pelapor mengaku mengalami kerugian hingga 1 miliar rupiah karena permasalahan ini. Keterangan-keterangan yang dari pihak pelapor dan saksi-saksi yang sudah kita menemukan, kemudian kita tentukan, kita gulang, menjadikan tentukan sebagai pria. Jadi sehingga kita meminta yang bersangkutan untuk kita periksa kembali sebagai terlapor ataupun sebagai tersangka. Ya kita kan untuk memudikan beberapa keterangan saksi dan lain sebagainya kan tidak semudah apa yang rekan-rekan bayangkan. Kursi A ini yang kita panggil mendatangkan ada beberapa yang harus kita kejar beberapa tempat. Kepulian menentukan itu kan tidak, kita juga harus hati-hati karena dari hasil kelar itu juga memang harus beberapa yang harus kita pemeriksaan pada saat ini. Sehingga kita tidak bisa mudah, secepat itu yang memang ini masih lumayan saya jendrukan. Alhamdulillah berjalan dengan baik, aku sebagai, bisa lakukan yang terbaik, yang pasti semua itu aku juga punya kandasan tersendiri bahwa aku tidak melakukan. Tapi ya ini akan dikomunikasikan dengan koperatif, dengan pihak yang berwarna. Ya apa ya, ya terkait dengan itu aja, terkait apa yang coba diduduhkan gitu kan. Aku juga semaksimal mungkin untuk menjawab dengan baik gitu kan. Semaksimal mungkin untuk ingin juga aku mempunyai argumen bahwa saya tidak melakukan itu gitu. Banyak hal, kalau dicari satu-satu nanti panjang nanti alamannya gitu. Pusai memberikan keterangan kepada penyidik, tadi lakukan penahanan terhadap Charlie lantaran dianggap kooperatif. Charlie berharap kasus ini bisa diselesaikan secara damai. Namun selain wira pradana, Molda Jawa Barat mengaku menerima laporan atas kasus serupa. Laporan kedua tersebut masih didalami oleh penyidik. Ya aku berusaha untuk semaksimal mungkin ya, bahwa bagaimana caranya, bagaimana aku tetap berusaha kooperatif ya. Aku ingin menunjukkan bahwa aku tidak melakukan itu. Alhamdulillah dikasih ruang, benar-benar dikasih ruang, ya ruangku dengan baik gitu kan. Hanya tadi bilang, Kang Eri, semua berjalan dengan baik, Alhamdulillah. Ya prosedurnya dengan masing-masing, penyidikan pemeriksaannya masing-masing. Karena kan aku juga kooperatif disini gitu kan, berusaha kooperatif dan tidak akan, aku juga tidak akan menghindari, aku sangat menghargai. Maksud jauh ini kan jauh sekali ya, sudah jauh sekali pemeriksaannya, maksud saya. Jadi, sudah pemeriksaannya, kalau ALP itu kadang-kadang salah, kemarin ada ALP lagi, tidak sehubungan dengan yang bisa kita. Namun itu akan kita dalami kembali, peran dia, unsurnya dia, apakah sudah memenuhi unsur apa seperti itu. Prosesnya apa, Pak, yang kemarin baru melakukan itu? Sama dengan seperti yang sekarang ya. Bismillah aja minta doanya untuk yang terbaik, itu ya proses perdamaian, segala macam itu, itu yang diharapkan. Mungkin, Pak, dari pihak ke pelapor, ke polisnya juga akan mengharapkan perdamaian, perdamaian itu indah. Kemarin, atas nama memakai Charlie Van Houten, ya, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan. Resmi sudah, Charlie Van Houten ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar atas dugaan penipuan yang dilaporkan oleh rekan bisnisnya bernama Wira Pradana. Kasus ini bermula dari kerjasama pembelian saham dan investasi produksi musik di tahun 2010, di mana Wira telah mengalirkan dananya sebesar 1 miliar rupiah kepada Charlie untuk dikelola dengan keuntungan tertentu yang telah mereka sepakati. Pembuatan perusahaan manajemen artis bernama Cinta Manajemen termasuk di dalamnya pembuatan album Regina istri Charlie nyata-nyata menuai hasil. Lima tahun kemudian, di tahun 2015, Wira pun melaporkan Charlie dengan tuduhan pasal penipuan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara. Dan setahun pasca laporan tersebut, mantan vokalis ST12 itu ditetapkan sebagai tersangka. Padahal menurut kuasa hukum Charlie, kliennya sudah beretikat keras menjalankan bisnisnya, bahkan sempat berniat baik untuk datang meminta maaf kepada Wira. Seperti apa sebenarnya kasus ini terjadi? Sampai dengan saat ini, sejak kemarin, atas nama memacar Lee Van Houten ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan. Terlapor dari PT Pangeran Cinta Manajemen dan seorang gama Wira yang merasa dihubungkan sekitar hampir 600 juta dalam hal pendualan beberapa lagu. Kemudian, dengan pasal 378 tentang penipuan, ancaman yang ditentukan adalah empat tahun. Tentang masalah ini, saya banyak menemukan penjanganan. Kenapa? Karena ini kan dua orang yang berbisnis, bekerja sama, membuat suatu usaha. Usahanya itu membuat album kompilasi. Nah, Charlie dengan keahlian dia sebagai musisi, baik mencipta lagu, mengerasumnya, dan lain-lain. Itulah kontribusinya, itulah harta kekayaannya yang satu, dengan modalnya. Mereka bekerja sama. Terus, sama Charlie sudah diproduksi. Diproduksi, menjadi CD, kemudian didistribusi, dipromosi. Sudah banyak hal yang dilakukan oleh Charlie, bahkan banyak juga di samping keahlian yang dia curahkan di situ, tidak juga lepas dari materi dia pun, akhirnya juga ikut masuk ke dalam bisnis itu. Nah, kemudian, kalau masalah akhirnya album kompilasi ini tidak sesuai yang diharapkan hasilnya, itu kan bukan kemampuan seorang Charlie. Yang penting Charlie itu sudah membuat, merealisasikan, apa yang menjadi rencana mereka sejak awal. Jadi, di mana? Menipunnya sebelah mana, saya nggak tahu. Saya aja bingung dalam persoalan perkara ini, jujur saja. Itu tidak ada persoalan, insya Allah, semua sudah diluruh sama orang yang lebih di ekspornya. Dan insya Allah, Tuhan juga maha tahu. Tentu berawal dari apa sih? Berawal dari apa sih? Kenapa jadi? Yang berawal-berawal dari mana, nggak tahu. Pokoknya, doakan aja yang terbaik. Doakan yang terbaik. Sintinya, aku minta doakan yang terbaik aja, karena tidak ada dasar apapun yang baik. Jemaah keliputan selengkapnya hanya di Selebrita Pagi, Selebriti Dalam Berita. Sampai dengan saat ini, sejak kemarin, atas nama mengacari Van Houten, ya, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan. Resmi sudah, Charlie Van Houten ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar atas dugaan penipuan yang dilaporkan oleh rekan bisnisnya bernama Wira Pradana. Kasus ini bermula dari kerjasama pembelian saham dan investasi produksi musik di tahun 2010, di mana Wira telah mengalirkan dananya sebesar 1 miliar rupiah kepada Charlie untuk dikelola dengan keuntungan tertentu yang telah mereka sepakati. Pembuatan perusahaan manajemen artis bernama Cinta Management termasuk di dalamnya pembuatan album Regina istri Charlie nyata-nyata menuai hasil. Lima tahun kemudian, di tahun 2015, Wira pun melaporkan Charlie dengan tuduhan pasal penipuan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara. Dan setahun pasca laporan tersebut, mantan vokalis ST12 itu ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih telah menonton!